Pro dan kontra terkait pemberian vaksin measles dan rubella di Kepulauan Riau berimbas terhadap minimnya jumlah masyarakat yang mendapatkan vaksin. Hal ini disebabkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 33 tahun 2018 tentang penggunaan vaksin measles dan rubella untuk imunisasi. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepri, Cacep Yudiana, realisasi vaksin measles dan rubella di Provinsi Kepulauan Riau baru mencapai 38% dari 95% yang ditargetkan oleh pemerintah. Apa yang memberikan keyakinan kepada masyarakat? 38% itu bulan? Sekarang, sampai sekarang. Sekarang sampai hari ini ya Pak? Sampai hari ini. Padahal 3,8, sekalian lainnya. Iya, betul. Sebenarnya ini berapa persen? Targetnya 95. 55%? Berarti jauh tadi kalau? Jauh, berat. Kita sekarang posisi nomor 8 terendah di Indonesia. Cacep juga menghimbau semua pihak di Provinsi Kepri untuk mensukseskan program pemberian vaksin karena tinggal beberapa hari lagi program pemberian vaksin secara nasional akan berakhir. Dengan adanya peningkatan kasus campak di beberapa daerah, dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti program pemberian vaksin agar terhindar dari bahaya virus campak bagi anak-anak usia dini. Dari Batam, Kepulauan Riau, Pascal Rieng Hepat melaporkan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Dari Batam, Kepulauan Riau, Dari Batam, Kepulauan Riau,